Halo, hari ini kita akan membahas tentang Fourier Mukai Transform. Jadi, apa itu Fourier Mukai Transform? Jadi, ini adalah suatu operasi di derive kategori of coherent shift yang memimik Fourier Transform yang biasa. Oke, kita langsung mulai aja dengan definisinya. Jadi, untuk setiap X smooth variety, kita tulis dbx, itu adalah grounded, derived category, grounded, derived category, coherent shift on X. Jadi, dia memenuhi six-factor formalism yang biasa. Jadi, kalau diberikan sebuah, di dalam setting yang diken, kita definisikan Fourier Mukai Transform adalah, jadi Fourier Mukai Transform. With Kernel K Itu adalah fungter yang membawa itu adalah, itu adalah suatu fungter disini ditulis vp jadi dbx ke dby yang didefinisikan sebagai k, eh, atau f f di bawah f di bawah ke rp lower star q upper star rrf dirife right tensor left tensor k di tensor k oke di mana p dan q adalah projection dari x produknya ke x dan ke y oke ini adalah definisi dari Fourier Mukai Travel oke ya, sifat pertama misalnya kalau kita pilih Kernelnya kalau Kernelnya Kernel K kita pilih Structure Shift dari produknya kita cuma dapat maka Fourier Mukai Transform itu cuma identity atau lebih umum kalau kita pilih Kernelnya itu adalah Structure Shift dari graph maka Kernel K ini cuma push forward oke ya yang pentingnya apa kalau kita punya dua objek eh oke jadi lemah pentingnya kalau kita punya dua objek oke kalau kita punya dua ee Fourier Mukai Travel maka ee komposisi ada ada objek ketiga kita tulis convolution v star cube sehingga sehingga komposisinya komposisinya itu adalah oke jadi dalam artinya begitu nih kalau kita punya objek x y z y y times z jadi varian Mukai Transform disini ada objek p disini ada objek u maka terdapat objek lain x times z di x times z ada objek lain yang kita sebut convolution sehingga kalau kita apply Fourier Transform dari varian Mukai Transform ke sini terus kita apply ke sini itu sama aja dengan melewati objek total chip baru di x times z ya ini teorema penting dan buktinya cukup intricate jadi saya gak akan bahas salah satu kegunaan Fourier Mukai Transform adalah ada yang namanya Orlov theorem jadi kita bisa menggunakan Fourier Mukai Transform untuk mempelajari mengungkapkan dua direct kategori equivalent jadi ada theorem jenainnya Orlov jadi kalau kita diberikan V2 Hunter F yang fully faithful faithful and exact dari db x ke db y oke maka f itu equivalent dengan f itu equivalent dengan for some for some b di dalam db x jadi untuk suatu kernel setiap fully faithful dan exact founder antara dua derived kategori maka dia berbentuk dia adalah suatu Fourier Mukai Transform untuk suatu kernel ya berarti dari ini kita bisa mendapatkan kriteria yang bagus kapan dua derived kategori kevalin ini dipelajari oleh jadi corollary di play balinsan kita bisa ada ada kriteria yang bagus kriteria kapan dua jreve kategori itu equivalent ya silahkan dicari papernya terus kegunaan lain apa kegunaan lain dari Fourier Mukai Transform adalah kalau kita punya abilin variati misalkan abilin variati kita bisa definisiin kalau Fourier Mukai Transform terhadap objek di dalam A times A star jadi kalau kita punya sampel kalau kita punya abilin variati A dan kita tulis dualnya A konjugate kita bisa definisiin vari Mukai Transform terhadap objek di dalam P jadi ok ternyata kalau kita pilih kalau kita pilih P cukup bagus kalau kita pilih P sufficiently good ada kriteria atau tentunya maka Fourier Mukai Transform ini mendefinisikan bijeksi antara shift on compact support literal shift bukan di rest bukan di rest objek ke homogenous vector battle komogenous ini berarti ada beberapa sifat di store ada saya memenuhi beberapa sifat ada sifat sifat khusus di store oke dan lebih bagus lagi jadi kalau kita mau membelajari yang satu sama saja dengan membelajari yang lain dan biasanya sifat di kiri itu yang kita lebih gampang kerja tapi sifat di kanan adalah sifat yang lebih menarik ya misalnya kalau mau lebih spesifik untuk P yang bagus dan untuk shift F yang bagus maka kita punya rumus ini kalau kita apply dua kali dari suatu F F homogenous maka kita punya ini cuma adalah pin satu pangkat star F shifted by sum number G dan G nya ini cuma di panel A yaitu genus of A oke jadi ini seperti Fourier transform yang biasa dari maka namanya ya sekian introduction dari saya kalau mau membelajari lebih lanjut saya saranin bukunya Hoibrach dan ada banyak sekali artikel yang untuk membelajari ini oke sekian video nya terima kasih setelah mendengarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih